Terima kasih Anda masih bersama kami, informasi kita lanjutkan dengan kabar seputar deportasi. Saudara masuk secara ilegal ke Malaysia menyebabkan angka deportasi WNI bermasalah meningkat. Jalur tidak resmi di Kalbar menjadi rute pengiriman calon PMI non-prosedural. Pemulangan WNI bermasalah dari Sarawak, Malaysia meningkat di tahun 2023. Hampir setiap bulan dilakukan pemulangan dari depo Semenjak Serian maupun depo Bekenumiri. Hingga saat ini sudah 1.173 WNI bermasalah yang dideportasi Malaysia melalui PLBN Entikong. Staf teknis imigrasi KJRI Kucing, Roni Fajar Purba, mengungkapkan setiap pemulangan yang didampingi KJRI kerap ditemukan WNI bermasalah yang masuk secara ilegal lewat hutan. WNI bermasalah yang dipulangkan itu sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia tanpa izin kerja dan pelanggaran keimigrasian di Sarawak. Disampaikan Roni Fajar Purba, PMI bermasalah yang dideportasi itu masih kembali nekat masuk ke Malaysia. dan ditangkap lagi oleh pihak berwajib. Terhadap WNI yang akan dipulangkan, ada beberapa yang sudah kita temukan, sudah dua kali masuk dan dua kali juga ditangkap. Jadi artinya bahwasannya masih ada beberapa upaya warga kita yang berusaha memasukin Malaysia secara ilegal walaupun sudah pernah ditangkap. Sudah pernah ditangkap, sudah pernah menjalani proses deportasi, namun kembali lagi masuk ke Malaysia secara ilegal. Ya ini yang kita harapkan ke depan, seluruh warga kita yang sudah bermasalah, sudah dideportasi dari negara Malaysia, jangan lagi berupaya memasuki atau tergampang teriming-iming oleh ejen masuk ke Malaysia secara ilegal. Staf teknis imigrasi KJRI Kucing, Roni Fajar Purba, mengatakan upaya KJRI untuk membantu proses pemulangan hingga pendampingan sudah maksimal. Untuk mencegah masuknya PMI secara non-prosedural, tentu membutuhkan kerja sama semua pihak.